Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa kembali di channel Diari Hikmah Kali ini saya akan berbagi kisah Tentang seorang hamba Allah yang terlilit hutang yang begitu besar Sehingga dengan hutang itu menyebabkan dirinya mendekam di penjara Namun keajaiban Allah datang di waktu yang tepat Setelah orang itu bersedekah dengan uang yang terakhir ia punya Ceritanya begini sahabat Sudah hampir 2 minggu Kang Muklis mendekam di penjara di Lapa Suka Miskin Bandung Kang Muklis ini terlilit hutang dengan pihak bank yang memberikan pinjaman kepada beliau Karena bisnis yang dirintisnya itu tak sesuai ekspektasi alias gagal total Akhirnya cicilannya macet Bunga angsurannya semakin hari semakin menumpuk sahabat Yang kalau ditotalkan angsuran pokok plus bunga-bunganya itu mencapai 1 miliar Ya karena Kang Muklis tidak sanggup lagi untuk mencicilnya Pihak bank pun memperkarakannya dan akhirnya Kang Muklis dijebloskan ke dalam penjara Selama berada di penjara Kang Muklis merasa sedih dan menyesali perbuatannya Yang terlalu tergiur dengan iming-iming bisnis dari temannya Tanpa menguasai ilmunya dan tanpa memperhitungkan modal yang beliau keluarkan untuk bisnis itu Ya meskipun begitu Kang Muklis tidak terlalu larut dalam kesedihan dan penyesalannya Di balik jeruji besi yang dingin itu beliau memperbanyak beribadah kepada Allah Seperti mengaji, berzikir dan memperbanyak amalan-amalan sunnah Beliau juga memperbanyak bermunajat kepada Allah Agar Allah memberikan jalan keluar atas semua masalah yang menimpanya Dan kodarullah, Allah menjawab doanya Kang Muklis dengan mempertemukannya dengan Ustadz Iman Ustadz Iman itu adalah pembimbing rohani Islam bagi para tahanan yang beragama Islam Ustadz Iman juga kerap memberikan pelajaran mental bagi setiap tahanan yang ada di lapas suka miskin Seminggu dua kali biasanya Ustadz Iman datang ke lapas untuk memberikan bimbingannya Dan hari itu adalah jadwal Ustadz Iman untuk memberikan bimbingan kepada para tahanan Dan itu tidak disiasiakan oleh Kang Muklis Demi melihat datangnya Ustadz Iman Maka Kang Muklis pun memanggil beliau dari balik jeruji Dan terjadilah obrolan antara Kang Muklis dengan Ustadz Iman Banyak nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Iman kepada Kang Muklis Termasuk salah satunya adalah nasihat agar Kang Muklis rajin bersedekah Ustadz Iman menyampaikan bahwa Sedekah itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendatangkan pertolongan dari Allah SWT Dan Kang Muklis pun meresapi setiap nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Iman Sebelum Ustadz Iman meninggalkan penjara yang Kang Muklis diami Kang Muklis bangkit untuk mengambil sesuatu dari kantong plastik Yang ternyata isinya adalah uang Beliau ambil uang itu dan ia berikan kepada Ustadz Iman Yang ternyata uang itu berjumlah 1 juta Kang Muklis berkata kepada Ustadz Iman Pak Ustadz mohon bantuannya Tolong salurkan uang ini sebagai sedekah dari saya Dan sedekah ini terserah Pak Ustadz mau berikan kepada siapa Saya berharap dengan sedekah ini Saya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Seperti yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya Ustadz Iman pun menerima sedekah yang diberikan oleh Kang Muklis Beliau berjanji akan menyalurkan sedekahnya itu secepat mungkin Tak lupa Ustadz Iman mendoakan Kang Muklis Agar masalah yang dihadapinya itu diberi kemudahan oleh Allah SWT Dan tak berselang lama Ustadz Iman pun meninggalkan Kang Muklis Ketika kembali ke kampungnya Ustadz Iman mampir di sebuah warung kecil Beliau membeli sesuatu di sana Teringat dengan titipan sedekahnya Kang Muklis Maka Ustadz Iman pun berbincang dengan ibu pemilik warung itu Ibu punten disini ada gak yang punya hutang? Ya maksudnya orangnya itu belum bisa bayar hutangnya Ada gak bu? Oh ada Pak Ustadz Ada sih beberapa yang nunggak hutang di warung saya Jawab ibu pemilik warung itu Berapa banyak ibu kira-kira jumlah hutangnya? Maka si ibu pemilik warung pun menceritakan Bahwa ada sejumlah orang yang nunggak hutang di warungnya Dan itu yang membuat usahanya sulit berkembang Sebab modal yang ia putar tertahan oleh hutang-hutang mereka Kemudian ibu pemilik warung itu Mendata nama-nama yang menunggak hutang di warungnya Setelah dihitung-hitung Total hutang orang yang menunggak hutang di warung itu Sekitar 1.800.000 Si ibu pemilik warung mengutarakan bahwa Biasanya mereka itu mengutang kebutuhan pokok seperti sembako Meskipun sebagian dari mereka banyak yang nunggak hutangnya Tapi si ibu pemilik warung itu Tidak tegaan kalau mendengar mereka menghibah Makanya mereka dibolehin lagi ngutang di warungnya Usai mendapatkan penjelasan dari si ibu pemilik warung itu Maka Ustadz Iman menjelaskan Bahwa ia memiliki titipan sedekah sebasar 1 juta rupiah Beliau meminta kepada ibu pemilik warung itu Untuk menghitung siapa saja orang yang bisa ditolong Agar terbebas dari hutangnya Si ibu pemilik warung itu pun senang mendengarnya Maka ibu pemilik warung itu memberikan data orang-orang yang kerap nunggak hutang di warungnya itu Setelah dihitung Ternyata ada tujuh nama di antara mereka yang bisa dilunasi hutangnya Dengan uang sedekah 1 juta rupiah itu Dengan membaca basmalah Ustadz Iman menyerahkan Uang sedekah itu kepada ibu pemilik warung Si ibu pemilik warung itu pun berucap syukur Dan ia mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah Atas anugerahnya yang telah menggerakkan hati Kang Muklis Orang yang tidak dikenalnya untuk melunasi hutang-hutang Orang yang sering ngutang di warungnya Ibu pemilik warung itu juga berjanji kepada Ustadz Iman Untuk memberitahukan kepada tujuh nama tadi kabar gembira ini Ibu pemilik warung itu kemudian memberitahu Orang-orang yang dilunasi hutangnya itu Bahwa hutang mereka telah lunas Karena telah dibayar oleh hamba Allah yang ikhlas membayar hutang mereka Alangkah bahagianya mereka mendengar berita itu Mereka bersyukur karena masih ada orang yang baik yang mau meringankan beban mereka Mereka juga berdoa kepada Allah Agar melipatgandakan rejeki orang yang telah melunasi hutang mereka Singkat cerita pada hari Kamisnya Teh Ina istrinya Kang Muklis datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk suaminya Ada raut kegemiraan pada wajahnya Teh Ina saat tiba di ruang besuk Saat Kang Muklis datang di ruang besuk Maka Teh Ina bangkit dari duduknya Dan ia pun tak kuasa menahan tangisnya Kang Muklis kaget Melihat istrinya itu menangis Kemudian Kang Muklis menanyakan kepada istrinya Apa yang membuatnya menangis Namun Teh Ina tidak menjawab apa-apa Tubuhnya bergetar dan terlihat air matanya semakin berlinang Kemudian Teh Ina mengeluarkan secarik surat berwarna putih Dari tasnya kepada Kang Muklis Tidak banyak kata dan kalimat tertulis dalam surat itu Namun setelah Kang Muklis membaca isi surat itu Beliau pun menangis sambil berucap takbir Segelah puji hanya milik engkau ya Rabb Sungguh engkau maha penolong dan maha pemurah Engkau telah menolong hambamu yang lemah ini Engkau telah memberikan hamba jalan keluar dari setiap masalah Itulah ucapan Kang Muklis di dalam doanya Di dalam isi surat itu tertanggal hari Selasa Tepatnya dua hari yang lalu Tertulis bahwa hutangnya yang berjumlah satu miliar rupiah telah dihapuskan Kang Muklis dan Teh Ina saling berpegangan tangan Mereka sangat bahagia membaca berita itu Berita ini sungguh membuat beban hutang Kang Muklis bertambah ringan Maka usai bertemu dan bertukar kabar Beberapa saat kemudian Teh Ina pun pamit untuk pulang Keesokan harinya Tepat hari Jumat Seluruh penghuni lapas bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat Sambil menanti datangnya waktu zuhur tiba Kang Muklis mengisinya dengan memperbanyak zikir Dan begitu azan zuhur dikumandangkan Maka naiklah sang khotib yang tidak lain adalah Ustadz Iman Saat menyimak hutbah yang disampaikan oleh Ustadz Iman Kang Muklis pun kembali meneteskan air mata Dan ia teringat dengan sedekah satu juta rupiah Yang ia titipkan kepada Ustadz Iman Sungguh dengan sedekah itu Allah membalasnya hanya dalam tempoh dua hari menjadi seribu kali lipat Saat sholat Jumat usai Kang Muklis mendatangi Ustadz Iman Lalu beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Iman Karena telah menyalurkan sedekahnya Dan Ustadz Iman pun memberitahu Kang Muklis bahwa Pemilik warung dan tujuh orang yang telah dilunasi hutangnya itu Turut berterima kasih kepada Kang Muklis Karena telah melunasi hutang mereka Dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk Kang Muklis Mendengar penuturan Ustadz itu Kang Muklis pun menangis terharu Sambil terisak tangis Kang Muklis berkata kepada Ustadz Iman Pak Ustadz Janji Allah itu benar Janji Allah kepada orang yang bersedekah itu Kini telah saya rasakan Sedekah yang saya amanatkan ke Ustadz kemarin Dalam tempoh dua hari Allah balas kontan sedekah saya Dengan seribu kali lipat Kang Muklis pun merangkul arah tubuh Ustadz Iman Dan mereka pun tak henti-hentinya berucap hamdalah Bersyukur kepada Allah SWT Keduanya menjadi saksi atas janji Allah Bahwa setiap masalah yang dihadapi Bisa mudah diatasi Asalkan kita saling menolong terhadap sesama Itulah salah satu kisah Dari sekian banyaknya keajaiban Allah Kepada orang yang bersedekah Dan Allah membalas harta yang disedekahkan itu Dengan berbagai cara dan tanpa disangka-sangka Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini Dan mohon maaf bila ada kekeliruan Dalam penyampaian kisah ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh